Halo teman-teman, perjalanan kali ini saya pergi ke pantai Delegan sebuah pantai di kota Ngrsek, Jawa Timur saat ini saya berada di lokasi parkir untuk mobil, bus, dan sepeda motor jika dulu kita bisa parkir di dalam area pantai, sekarang sudah tidak bisa lagi ya teman-teman sekarang sudah ada tempat khusus sekitar 500 meter dari pantai karena lokasinya cukup jauh, dari pengelola menyediakan kereta satel ini teman-teman untuk mengantar dari parkiran masuk ke dalam pantai, tidak ada biaya untuk naik kereta satel ini hanya cukup bayar tiket masuk Rp10.000 per orang kereta satel ini mirip seperti satel bus Komotra di Bali ya teman-teman kalau di Bali, bus-bus besar tidak boleh masuk ke area pantai seperti kuta ataupun sanur sudah ada lahan parkir khusus yang disediakan agak jauh memang dari lokasi pantai dan satel bus Komotra tersebut yang melakukan antarjemput dari parkiran ke pantai jadi tidak perlu khawatir karena setiap beberapa menit, satel ini akan siap mengantar kita semua dan kita sudah masuk berada di lokasi pantai di Legan ya teman-teman suasananya cukup rame walaupun sekarang ini di masa new normal ya setelah PSBB berakhir ikuti terus ya perjalanannya dan disini kita juga bisa pesan kelapa muda harganya Rp13.000 setiap buahnya kebetulan saya kesini bersama istri dan anak dan juga beberapa keluarga lainnya ya kondisinya disini cukup rame teman-teman dan sampah juga dayanya banyak ya yang dibuang sembarangan disini kita juga bisa sewa tikar ya teman-teman untuk persewaan sendiri bisa ke penjual yang berada di samping tikar ini ya selain tikar kita juga bisa sewa pelampung atau ban untuk kita bisa berenang atau teman-teman juga bisa membeli layang-layang karena beberapa pengunjung juga sempat bermain layang-layang di sekitaran pantai ini untuk harga sewa tikarnya sendiri sekitar Rp10.000 ya dan untuk waktu penggunaannya tidak terbatas jadi terserah teman-teman sepuasnya kalau misalkan mau pakai tikar tersebut oke setelah membayar kita lanjut untuk menggelar tikarnya ya karena ini pas banget teman-teman kita bisa duduk ya di atas pasir untuk pasirnya sendiri di pantai delegan ini sangat halus banget teman-teman dan kalau misalkan kita bisa sewa tikar disini kita bisa lihat view kemandangan langsung di bibir pantainya ya dan kebetulan ini sore hari jadi tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu terik untuk mataharinya kita bisa bersantai duduk di atas tikar untuk disini cukup rame sekali ya pada saat new normal ini dan juga berhubung musimnya sekarang adalah musim layang-layang banyak juga teman-teman kita yang bermain layang-layang selain bermain layang-layang selain bermain layang-layang disini kalau misalkan teman-teman bawa anak atau sudah punya anak kalian bisa ngajak anak-anak untuk bermain mobil-mobilan ini ya teman-teman untuk harganya sendiri saya agak lupa ini sekitar 10.000 atau 20.000 dan untuk penggunaannya tergantung waktunya ya sekitar 5 menit atau 10 menit disini untuk permainannya cukup menghibur ya selain mobil-mobilan ada lagi kendaraan yang bisa dibuat untuk mainan ya yaitu sepeda motor cuma karena berhubung si kecil masih belum bisa naik sepeda roda 2 jadi kita pakai mobil ya teman-teman dan ini baru tadi cuma muter-muter aja ya belok kiri terus nggak bisa dibelokkan kanan karena masih belum bisa kita lanjut bermain air di tepian pantai ya teman-teman untuk airnya sendiri agak berwarna coklat sih sebetulnya entah itu karena airnya yang kotor atau karena sebenarnya dia berjampur dengan pasir pantainya ya pasir pantai disini kalau misalkan terkena air itu warnanya cenderung gelap coklat gitu teman-teman kita bisa bermain sampai pembatas pantai dengan laut ya jangan sampai melewati pembatas tersebut setelah bermain air kita bisa mandi di kamar mandi yang sudah ada di sekitaran warung di depan tadi ya dan untuk biayanya sekitar 3.000 rupiah saja per orang oke sekian jangan lupa untuk subscribe agar mendapatkan informasi pantai berikutnya ya di channel saya terima kasih terima kasih